Mantan pentolan Front Pembela Islam Rizik Sihab tetap meminta sidang pembacaan eksepsi atau nota keberatan terkait kasus kerumunan di Petamburan digelar secara langsung atau offline di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hal ini ia sampaikan saat berada di ruang sidang khusus yang disiapkan di Gunung Bares Grimpori pada selasa siang. Lagi saya mohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim Yang Mulia sebagaimana tadi disampaikan oleh pengacara kami agar melalui sidang ini bisa ada penetapan agar sidang-sidang ke depan dilakukan secara offline. Nah kalau ini bisa dilakukan insya Allah saya bersama pengacara akan mengikuti sidang dengan tertib dan kami akan melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk kita bersama-sama menjaga jangan sampai terjadi kelas terbaru karena penanggulangan COVID-19 merupakan tanggung jawab kita bersama. Sementara itu Majelis Hakim menyebut sidang diputuskan berlangsung secara online. Majelis Hakim menyatakan akan mengkaji terus perihal keberatan yang disampaikan Rizik tersebut. Majelis Hakim lebih awal sudah menetapkan belum sidang dibuka kita sudah membuat penetapan ini akan dilakukan sidang online karena dasar semata-mata mengenai masalah pandemi COVID-19 hanya itu saja anunya masalahnya. Sehingga sekarang ada usulan ada permohonan seperti ini Majelis Hakim tetap akan mengkaji terus. Sementara itu salah satu anggota penasihat hukum Rizik Sihab Munarman sempat berdebat dengan Jaksa Penuntut Umum terkait pembacaan eksepsi Rizik Sihab secara offline. Munarman meminta Hakim untuk melakukan skors dan menunda sidang di kemudian hari agar Rizik Sihab bisa dihadirkan. Pada pun Hakim Ketua berusaha menenangkan kedua belah pihak. Ia meminta tim penasihat hukum dan Jaksa sama-sama menahan diri. Hakim pun memutuskan sidang ditunda hingga pukul 1 siang untuk kegiatan Isoma. Tim Liputan CNN Indonesia